dan yang paling utama adalah inilah gambaran potret nyata negara, warga negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di situ, di daerah Solo gitu-gitu berebut makanan gratis kalian lihat sendiri, buat para pengecut yang begitu, alah jangan begitu, kalau gak fitnah gak makan dulu ya kalau gak fitnah gak makan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami keluarga besar Perguruan Pencasiran Terubu Banten mengecam keras atas ucapan dugaan penghinaan terhadap orang Solo oleh Babe Ado yang diduga menghina rakyat Solo miskin dan kelaparan hal itu dianggap sebagai potret negara Indonesia maka berarti semua orang Indonesia itu miskin seperti orang Solo untuk itu kami meminta Pak Kapolri segala menangkap Babe Ado sebagai sanksi hukum sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya sekali lagi kami meminta kepada Pak Kapolri agar segera mengindah Babe Ado Saudaraku Saudaraku seluruh tanah air Indonesia dari seluruh suku dari seluruh daerah yang ada di Nusantara salam NKRI salam Indonesia salam satu bangsa satu tanah air satu bahasa Saudaraku yang mulia berkaitan dengan kejadian Oknum Habib yang bernama Babe Ado sudah menghina Saudara kita di Solo yang kemudian menggambarkan keadaan Solo tersebut adalah potret kondisi warga negara Indonesia berarti kita pun terhina oleh karena itu kami sudah membentuk sebuah aliansi bernama Aliansi Pecinta Indonesia maksud tujuan agar dengan aliansi tersebut kita warga negara Polinesia yang merasa bangga memiliki negara ini hasil terimpaya yang kita agar bersatu menjaga negara ini menjaga NKRI menjaga Pancasila dan kita kompak bersama-sama menjaga bumi negara Indonesia ini bersih dari pencastimaki bersih dari pembenci bersih dari pengadu domba bersih dari provokator dan bersih dari yang akan merongrong dan menghancurkan negara ini yang menghancurkan Pancasila undang-undang dasar 4 tima pindai ke tengah dan nih gue tunjukin bukti-buktinya bahwasannya gue dapat dari Instagram videonya dan semua konten gue akan gue tampilin sepenuhnya kenapa sampai begini itu kan ada sebabnya liku lisyain sebabnya gitu segala sesuatu itu ada sebabnya sebabnya kenapa begini keselian gak pernah makan enak mungkin ya mungkin juga mereka orang-orang yang memang miskin gitu mungkin juga mereka orang-orang yang memang miskin gitu mungkin juga mereka orang-orang yang memang miskin gitu terima kasih Terima kasih.